Tetap kalo pake tangan tuh lebih habok-habok Yuk makan Gue buka dulu Yo Magic Kuliner Makan enak lagi Gimana kabar temen-temen semua Gue harap temen-temen dalam keadaan yang sedang berbahagia Selalu sehat dan jangan lupa Tetap harus selalu semangat Thank you buat yang udah ngeklik video ini Buat kalian yang baru pertama kali join Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jadi kalo ada video baru kalian gak ketinggalan Hari ini gue udah sampe nih di tempatnya nih gengs Di Cingu Korean Barbecue Jadi ini adalah All You Can Eat Yang harganya cuma 60 ribu Gila tuh murah banget kan Ini tuh ya disini dia baru buka Opening soon tanggal 9 September Jadi masih baru banget Posisinya ini ada di Jakarta Timur Nanti deskripsinya lengkapnya ada di bawah Oke gue udah gak sabar Gue udah lapor banget Yuk kita cobain let's go Mbak cobain ya Oh iya Jadi sebelum masuk kita di cek dulu suhunya Protokol kesehatan ya Oke Nah Hati saya mungkin mau di scan juga Oh gak perlu ya Oke Oh ini sama satu lagi di kasih Hand sanitizer buat protokol kesehatan ya Oke yuk yuk Thank you Mbak Wah ini dia restorannya Hah Oke sekarang kita udah duduk nih Ini tempatnya masih baru banget ya Langsung aja kita pesen ya Kak Order ya Ah ya ini dia nih Oh ya malam Oh Jadi kalau disini Menunya ada tiga nih gengs Tuh ya ada satu Dua Tiga Saya coba order yang ini deh Yang spesial Untuk dua orang ya Oke Terus kalau untuk Menunya sendiri ini nanti dagingnya Diambilin atau saya ambil sendiri Oh kalau untuk dagingnya nanti kita yang nganterin ya Kak Tapi untuk safe dish dan drinknya nanti Kakak bisa ambil sendiri Di sebelah kanan Oh oke Ya ya Sama untuk rules dari peraturan all you can eatnya apa Kak Durasi makanya 90 menit Dimulai dari daging dikeluarkan Terus satu table harus memesan menu yang sama Misalkan Kakak berdua Jadi Kakak misalnya small temennya juga harus small Terus kalau jika ada daging yang terpagang Dan tidak termakan Akan dikenakan denda 50 ribu per 100 gram Oh oke oke Ya udah seperti itulah kurang lebih ya peraturan Baiklah langsung aja kita cobain Oke sepsen dua yang spesial ya Thank you Kak Yuk kita cobain Enak gak ya Selain yang all you can eatnya Seperti biasa nih ada side dishnya juga nih Dan ini kita boleh ambil sendiri gengs Ini gue comot dulu ya Pakai sumpit Biar ala-ala Opa Korea Ya Nah jadi disini ada kentang Nanti kentang Terus ada apa ini ya Nugget Sosis Bawang bombay Bawang putih Sama selada Nanti kita makan kentangan pakai sumpit ya Biar ke orang Nah terus kalau misalkan disini gengs Saosnya ini Jadi nanti dia diambilin Jadi kita bisa request nih mau sausnya apa-apa aja gitu Yaudah ini aja deh Nanti yang selada dan lainnya Kita ambil lagi A few moments later Wah udah dateng tuh gengs Ini untuk dorinya ya Kak Oke Itu dorinya Brown sausnya Ini premium beef yang brown saus Ini yang black pepper Ini spicy bulgogi Dan ini bulgogi Oke Ini yang US beef yang bulgogi Oke Ini yang spicy bulgogi Oh oke 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 Thank you Kak Makasih ya Oke tuh jadi pilihannya Dagingnya ada banyak ya gengs ya Ini bisa langsung kita request buat dikeluarin dulu semuanya nih gitu Dan by the way tadi kan ada dua tuh ya dagingnya Premium beef dan juga yang US beef Bedanya kalau premium beef itu adalah Jadi daging lokal dengan kualitas premium Tapi kalau yang US beef itu adalah import Main kan Ini gue mulai dari yang sebelah sini ya Gue lupa namanya apa aja Soalnya disini menu-nya banyak banget Tapi nanti ada deskripsi di bawah ya Kita mulai dulu dari yang ini Mantap Kita habek-habbek aja deh ya Ini kayaknya sih mantap nih ya Dari wanginya nih Udah tercium aroma-aroma Hmm Kayaknya nih lezat Tuh ya Dan ini by the way Dia masih baru banget ya Semua peralatannya juga baru Tuh ya Grillnya juga masih belum ada baret Gosong-gosong Yuk cobain Makan gengs Ini yang pertama gue cobain dulu dari yang ini Ini yang sliced beefnya Tuh ya Uh Mantap Masih panas banget nih ya Dan ini ada saus-sausannya juga Tapi gue mau cobain rasa originalnya dulu Slice beefnya ini Dia originalnya ini ada rasa kayak pedas-pedasnya Karena disini kan tadi ada sambal merahnya tuh cabai rawitnya Rawit merah Terus dia punya fatnya ini Ini cukup enak Dia gak sampai yang lebay berminyak banget Tekstur dagingnya juga gue suka nih Ya Jadi dia ini gak hancur Gak benyek Waktu kita tekan seperti ini Dan waktu dimakan tuh dia gak hancur Gak benyek Sekarang kita coba juga yang saikoro-nya ya Nah ini yang saikoro nih Yang kotak-kotak Kalau yang saikoro ini Cuma ada di yang menu spesial Yuk makan ya Saikoronya empuk banget Gurih Lezat ya saikoronya Ini bener-bener lezat banget Jadi tuh waktu lo makan di mulut tuh Berasa banget kayak kreket-kreket-kreket gitu Teksturnya tuh berlayer-layer Ini mantap loh Gurih banget Juicy banget ini yang saikoronya Highly recommend Ayamnya gengs Yuk sikan Kalau buat ayamnya Gue pribadi sih Biasa aja menurut gue Just oke Tapi kalau buat yang Beefnya ini Slice beef Sama saikoronya Juara banget Ayamnya sih standar lah Just oke menurut gue Kita cobain juga yang spicy bulgogi Dan bulgogi black pepper Nah terus Di paket yang spesialnya ini Ada yang wakyu Ini wakunya nih Tuh Cobain juga ya Lanjut Ini yang bulgogi black pepper Tadi ya Masih melepuh Makan Kalau yang black peppernya sih Dagingnya enak ya Kayak yang seperti gue bilang Tapi kalau misalkan untuk Bumbunya sendiri Dia nge-marinate black peppernya Plain Nggak terlalu berasa Black peppernya Cobain yang spicy bulgogi Ini yang spicy bulgoginya Yuk Makan Yang spicy bulgoginya Lebih well marinate ya Daripada yang si black peppernya Menurut gue Lebih berasa Nggak cuma pedas doang Dia ada kayak berasa Bulgogi bulgoginya gitu Gengs Gimana ya ngomongnya ya Dia pokoknya kayak daging bulgogi Ini lebih keluar rasanya ya Kalau buat gue Nah ini yang gue penasaran nih Kita cobain juga yang Wakyu-nya Wakyu-nya Ini definitely adalah Bukan wakyu yang best ya Bukan wakyu grade 5 Pastinya lah ya Secara harga juga kan Beda banget ya Dan tapi untuk ukuran Wakyu di all you can eat Menurut gue ini wakyu-nya cukup baik Cukup enak Dan dia ini Nggak terlalu tipis ya Biasa kalau yang wakyu di all you can eat Itu tipis banget Slice-nya Kalau ini enggak Cukup tebal Di kunyahnya Cukup enak Dan rasa daging wakyu-nya ini Cukup juicy Yang gue pengen cobain Kalau kita campurin dengan Sausnya Ini sausnya Rasanya ini gurih Lezat ya Asin-asin gitu Dan ini tipikal saus Yang kalau lo makan banyak-banyak Itu enggak enak Jadi kan kalau kita makan Olio kayak ini Pasti barbar nih ya Makan cocok Makan cocok Nah ini enggak bikin enak sausnya Lanjut Kita makan lagi yang berikutnya Nah sekarang kita mau bandingin nih ya Ini adalah yang US beef Dan ini adalah yang premium beef Karena kan kalau yang 75 ini Cuma yang premium Kalau yang ini Yang US ini Dipaket yang lebih tinggi Kita akan cobain Dan kita akan review Apa bedanya Ini yang premium beef Ini yang US beef Dori Nah ini adalah yang ikan dorinya gengs Nah ini adalah yang ikan dorinya gengs ya Kita cobain juga Sampai batuk gue Dan untuk minumannya sendiri Ini juga free flow Jadi teman-teman bisa refill terus Kalau abis Aus Cuma minuman ini yang free flow Itu semuanya selain air mineral Kalau air mineral ini Kalian harus bayar Per botolnya itu 5 ribu Nah ini yang premium beef Tuh ya Masih berasap Ya Yuk Sikat Sekarang kita cobain juga yang Ini Yang US beef Sepintas keliatannya Emang sama aja sih ya Karena ini keliatan Sama-sama potongannya Tebalnya sama Dan juga Masih sama-sama fresh dagingnya Kita akan coba Beda rasanya Apa sih Wah Emang beda ya Yang premium beefnya enak Enak aja sih Tapi kalau untuk yang US beefnya ini Ini memang lebih enak ya Flavornya ini lebih keluar Dan dia punya tekstur dagingnya ini Itu lebih empuk Dan lebih juicy gengs Jadi bener-bener waktu digigit itu lebih Bah Hanyut Tapi yang premium beefnya juga udah oke sih Jadi kalau buat gue pribadi rating Dengan harga 75 ya Kalau 75 kan cuma dapet Dapetnya yang premium Gak bisa nge-US beef Ini udah worth it sih Udah enak Jadi walaupun dengan harga 75 Yang premium beefnya sendiri Itu tidak mengecewakan Enak yang ini Cuma kalau misalkan kalian Mau lebih puas Mau lebih Hanyut semerbak Sampai kubun-ubun Ini yang US beefnya sih Tetap lebih enak lah ya Harga gak bohong men Dan ini adalah yang terakhir gengs Dagingnya putih-putih gini Ini tadi apa namanya ya Nori-dori Oh iya Nori Eh nori Dori Nori mah rumput laut ya Nah ini yang dorinya Kalau gue pribadi Tadi sih jujur Gue gak terlalu favorit ikan ya Karena kan kalau All you can eat Memang orang lebih prioritasnya Beef Tapi gue akan cobain juga Oke Baik Ikan dorinya Ya just oke sih Karena memang gue pribadi juga gak terlalu favorit Kalau dori Cuma tekstur dagingnya enak Gak terlalu benyek ya Gak hancur banget waktu dimakan Tapi ya ini komplimen aja lah Hanya penambah pelengkap saja ya Tapi kalau untuk prioritasnya tetap beefnya sih Sekarang kita cobain juga makannya pakai ini nih Ini pakai daun selada ya Nah ini biar kayak Alala Opa Korea Ya Nih sekarang dagingnya ini kita masukin ke daunnya ini Ke seladanya gengs Ini yang spicy bulgogi ya Yang US beef Tuh ya Uh Paling mantep nih makan all you can eat ya Namanya orang Indonesia Tetap kalau pakai tangan tuh lebih Habek-habek Yuk Makan Gua udah sok keren-keren ala-ala ya Dia ngeces Yaudah gak apa-apa ya Yang penting semuanya terhibur netizen Oke Baiklah kalau gitu sampai sini aja Untuk review video kali ini Teman-teman thank you for watching Jangan lupa untuk di comment, like, and subscribe Besok-besok gue akan kembali lagi Untuk mereview video makanan dan minuman yang lainnya Meji Kuliner pamit Makan Enak Lagi Bye-bye